Intro Jumpa lagi dengan Bunda Dayah dari Kampung Dongeng Aceh Aku juga mau Eh, oh iya Bunda Dayah tidak sendiri? Ada teman Bunda Dayah yang siapa ya? Kenalin aku dong Bunda, boleh Eh, namanya siapa? Nama aku Agam Oh iya, eh Agam sudah sekolah atau belum? Belum Bunda Oh kalau belum sekolah berarti masih kecil dong? Iya, aku kan masih kecil Kalau begitu Agam ikut dongeng saja dengan Bunda ya Oh, boleh, boleh Kalau begitu kita dongeng apa nih Gam? Dongeng apa ya Bunda? Dongengnya tentang anak yang taat pada ibunya, patuh pada ibunya Oh, boleh Tapi Agam cuma mau dengar aja Loh kok mau dengar harus cerita dong Loh kenapa? Lihat tuh penontonnya sudah nunggu Kan penontonnya mau lihat tuh Kenapa? Agam, agam malu Bunda Oh malu Ya sudah kalau begitu Bunda mau cerita sedikit Tapi ada rahasianya nih Apa Bunda? Kalau mau ceritanya bagus Harus baca doa dulu sebelum cerita Oh iya ya Bismillahirrahmanirrahim Ayo Bunda cerita Loh kok agam yang semangat sih Iya ya Oh dengar cerita Nah ceritanya begini adik-adik Tentang seekor kelinci dan ibunya Bagaimana kelinci nya? Nah pada suatu hari kelinci nya sedang main-main di tepi sungai Terus-terus Kemudian kelinci nya bertemu sama ibunya Ibu aku mau main-main Boleh tapi jangan lupa mainnya jangan jauh-jauh nanti ibu akan kecarian Iya-iya Bunda Nah tetapi agam akhirnya kelinci itu tidak mendengarkan ibunya Terus dia kemana? Dia pergi sampai ke tengah sungai Terus apa yang terjadi? Kemudian kelinci yang masih kecil itu tenggelam karena dia belum bisa berenang Dia tidak dengar nasihat ibunya ya? Iya Nah tau gak apa yang terjadi? Dia berteriak minta tolong 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 Ibu kamu dimana? Ibunya mendengar suara teriakan Anaknya langsung mencari Aduh anakku dimana? Anakku dimana? Itu di sungai Loh kok agam yang jawab Agam diam dulu Iya-iya-iya agam diam dulu Terus-terus gimana Bunda? Nah kemudian ibunya pun berenang menarik tangan anaknya Padahal ibunya juga gak bisa berenang Tapi karena ibunya sayang pada anaknya Ibunya menarik tangan anaknya Sampai akhirnya anaknya pun selamat sampai ke darat Oh Alhamdulillah Terus-terus? Nah kemudian anak kelinci pun mengatakan bahwa dia minta maaf pada ibunya Karena dia tidak mendengar nasihat ibunya Dan dia berjanji akan mendengar nasihat dari ibunya Oh seru begitu ya Agam juga janji pada suatu saat nanti Agam akan ikut pada apa yang dinasihatkan oleh ibu agam Loh ibu agam siapa? Siapa ya? Siapa ya? Bunda aja? Iya boleh-boleh Nah adik-adik demikian cerita Bunda Dayah dan Agam Tepuk tangannya mana? Iya Halo Assalamualaikum Salam Karena suaranya tetap harus adain ya Bumirsa ya Nah saya pengen kenalan sama Agamnya nih Boleh Anaknya berapa? Agam kamu anaknya berapa? Gak tau Anaknya Bunda banyak soalnya Bunda mungkin kita boleh duduk ya Sampai kenalan ya Bumirsa Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadir kembali di Aceh Jino bersama saya Agustya Dan juga teman saya Rais disini Dan hari ini ada yang spesial juga ada anak saya nih Perdana dia muncul di TV Nanti ya Naya kita jadi artis ya Oke pengen kenalan dulu ya Ini dengan Bunda Dayah Bunda Dayah memang benar namanya Bunda Dayah? Iya Sebenernya nama lengkapnya Siti Nur Hidayah Oke Mungkin mirip-mirip seperti artis Malaysia Siti Nur Khaliza Siti Nur Cuma ini versi Acehnya Versi Aceh ya Panggilnya Dayah Bunda Dayah Cuma kalau di Aceh kan Dayah itu pesantren Betul Jadi kadang orang tanya ini Dayah beneran Dayah apa sekolah apa pesantren Bunda ini bawa boneka-bonekanya juga atau gimana nih? Ini boneka yang mati Kakak-kakaknya agam Kenalan dong? Ini kakak-kakaknya agam Ada Bunda Hayail Beliau dosen psikologi di UIN Begitu sebelahnya ada Kak Gracia Ini dosen juga Begitu paut Guru paut nih sekaligus dosen paut juga Wow Dan disebelahnya ada Kak Yuni Kak Yuni mahasiswa Tapi dia luar biasa sudah tertarik untuk ikut di komunitas kita Untuk membersemui anak-anak kita Untuk apa ya Supaya anak-anak kita itu selalu bahagia gitu ya Yun ya Oke Jadi saya langsung kenalan dulu sama anggota-anggotanya Ada berapa orang nih Bunda dalam satu kampung dongeng Aceh? Iya kalau dengar kampung kayaknya banyak ya Banyak ya ada dusun-dusunnya Ada dusun-dusunnya Jadi kita sebenarnya banyak kerelawan Tetapi yang dalam kepengurusan kita ada sekitar 12 orang yang aktif Dan 12 ini juga kita ada pembagian tugasnya nih Ada yang pendongeng Ada yang operator musik Biasanya kita kalau mendongeng itu ada dikasih latar musik Jadi mereka behind the scene Tapi penentu juga apakah dongeng itu berhasil atau enggak Terus ada juga bagian keuangan Dan lain sebagainya Nah ini ada Yuni ada Maaf Cia Cia Ya I Yang panggilannya enak gitu Ya I, Cia, dan Yuni Nah dosen Dosen Kenapa bisa berkecimpung di acara anak-anak lah Bisa dikatakan nih dongeng ini kan memang kebanyakannya untuk anak-anak nih Bunda gimana ceritanya nih dosen udah banyak nih uangnya Kenapa masih mau ngurusin yang kayak-kayak gini gitu Pertama sekali mungkin saya harus kasih tau dulu nih Iya Jadi ngurusin Tapi kamu masih dosen luar biasa Iya Jadi memang kalau di kampung dongeng Anak-anaknya kayaknya panggilan jiwa ya Jadi memang di rumah sebelum kenal kampung dongengnya Sebelum jadi dosen gitu ya Itu memang di rumah anak-anaknya senang diceritain Dan saya senang menceritakan dengan gaya Anak berapa kalau boleh tau bunda? Tiga Ya umurnya Yang pertama 11 tahun Yang kedua 6 tahun Yang ketiga 3 tahun Jadi memang sebelum jumpa sama bunda daya sendiri Jadi bunda Cia juga memang sudah suka mendongeng untuk anak-anak sendiri gitu Atas permintaan anak-anak biasanya kalau untuk request judulnya? Jadi Awalnya buku Buku Jadi buku Saya lakukan pesan Ini bahan Jadinya akhirnya menghayal sendiri Bikin gimana cerita Yang ada pesannya Kira-kira ini saya mau yang main pesan apa buat anak-anak Misalnya Oh habis main Raffikan mainan Oke Jadi saya mulai merangkai gitu Jalan ceritanya ini Tokonya ini Oh saya harus cerita seperti ini Jadi Sambil tiduran anak-anak Saya pun tiduran Tapi sambil jalan gitu Pada suatu hari ada seorang anak Namanya Ridho Dia senang sekali bermain di luarnya Tapi mainannya Kisah rakan di mana-mana Jadi Setiap malam pasti berbeda temanya Berbeda cerita Dan ada kesan yang saya masukkan disitu Media saat itu apa? Kan boneka nih Si Agam Mungkin ada si Yedi Acutnya Kalau di rumah Kami belum ada media Mungkin masih jadi cerita aja Dari buku ya Dari buku Paling segerat Jadi kadang-kadang Memang dong ini ya Gak cuma harus tidur Sebelum tidur bunda Sudah di honda Oke Lumput sekolah mereka Mau cerita Jadi Sambil ini Saya sambil mau cek gitu Kapan aja Waktu lagi masak pun Wah cerita nih Gini oke Jadi sambil ini Mengembara gitu ya Nyalin temanya Di pesan apa Jadi seperti itu Sebenarnya tujuannya Untuk bercerita kepada Anak-anak Di usia dini itu Apa sih bunda? Sebenarnya banyak ya Kalau saya sih diantaranya Memang Anak-anak saya ini Yang kedua terlebih Dia memang Imajinasinya main banget Orangnya Jadi kalau saya cerita Dia itu Kayaknya enjoy gitu Playful gitu Riang gitu Jadi memang bahasa juga Bisa bertambah ya Kosa kata Apalagi yang nomor dua Ini kan Usianya masih enam tahun Jadi kalau udah mumpul Sama kawan-kawan Saya perhatikan Kosa kata yang dia punya itu Lebih dari kawan-kawannya Akhirnya dia sudah paham Dengan Dia kan kalau saya cerita Misalnya ada kata-kata Yang sedikit Apa Apa ya namanya Baru gitu ya Dia akan tanya Itu apa? Dia akan tanya Ini ini bang Nah itu kan dia pakai Ketika ngomong sama kawan Salah satunya juga bahasa Nah kalau untuk mahasiswa Mereka Bisa dikatakan Boleh gak sih Kita mendonggeng Untuk mahasiswa? Boleh Itu juga bunda Praktikan Kalau di kelas Saya gak praktikan Jadi memang Aku tiduran Karena memang Pada faktanya Mahasiswa ini paling suka Dia mendengar Cerita dari dosennya Sendiri Daripada dosen ngerjain tugas Ya Nah sekarang ke bunda Ini sampingnya Ini adalah dosen juga Dosen memang di paut Begitu Kalau boleh tahu Paut mana nih bunda? Dosen ya Saya ngajar di WIN Oh gitu Jadi bukan di sebuah Paut itu bukan ya Pernah Pernah Karena kebetulan Saya juga kuliah Jurusan paut kan Saya masuk Di kampung Dongeng itu Waktu selagi Menangku S1 saya Jurusan paut Jadi selagi Saya jadi mahasiswa Saya gabung di kampung Dongeng Kenapa? Pada awalnya Suka Dipaksa gitu Sama bunda daya Karena pertama saya Memang suka Sama yang namanya Cerita Di awal sekali Saya bercerita itu Di depan kelas Waktu mata kuliah Kemudian Seiring jalannya Waktu Saya dikasih kesempatan Berjumpa Sama bunda daya Kemudian Diceritakan Sama bunda Program kampung Dongeng Seperti ini Dan saya Sangat tertarik Nah untuk di mata kuliah Saat mengambil S1 di paut Apakah memang Ini sesuai dengan jalurnya Artinya kan Kalau pon ini Dekat sekali dengan Anang-anang Bercerita juga Ada mata kuliah seperti itu? Ada, ada mata kuliah Bercerita Jadi sekalian Di kampung Dongeng Sekalian belajar Oh gitu Ini jangan-jangan Skripsinya Bunda daya nih? Iya Memang inspirasinya Dua nanti sih ya Tesis Tesisnya Kak Cia ini Tentang Bagaimana ya Performance Pengaruh cerita ya Terhadap ingatan Terhadap ingatan Dan itu dari pengalaman beliau Juga keliling Dongeng Di sekolah Ataupun di komunitas Atau di tempat mana saja Dia terpikir untuk Oh tesis saya nih Gimana kalau buat ini Terus ya Samplingnya itu ya Di Banda aja Akhirnya Bunda Pengen tahu Untuk kejewaan Anak-anak Yang mendengar cerita Atau Dongeng Ini apa Yang paling terlihat Sekali Perbedaannya Sebenarnya Yang tadi cerita Dari Bunda Yai Adalah Perubahan Sikap Hal-hal teknis Sederhana Di rumah Misalnya Seperti Mandi Disiplin Dan lain sebagainya Termasuk juga Merapikan Management Gadget Untuk anak-anak Misalnya Jadi kalau Misalnya Ini sudah Rutin Dilaksanakan Anak Lebih Aware Dengan Pesan Yang mau kita Sampaikan Malah kadang-kadang Anak-anak itu Yang meminta Bunda Dongeng Dong Artinya apa Mereka haus Mereka butuh Justru ketika mereka butuh Itulah Akhirnya kita simpulkan Ternyata Dongeng ini efektif Daripada ngomel Nggak jelas Mending cerewet Tapi punya pesan hikmah Yang bisa diterima oleh anak-anak Bundanya nyindir saya banget Wabiesnya memang ngomel-ngomel Tapi nggak apa-apa Karena waktu Si anak pun Masih usia Balita Saya masih suka hobi Mendongeng saat itu Karena baru-baru punya anak Ceritanya Kemaru Karena si anak Sudah minta Didongengkan Udah lah Sama papa aja Udah Oke Pemirsa kita lihat dulu Dokumentasi Ataupun foto-foto Dari Kampung Dongeng Aceh Ya Oke Silahkan bunda Kita komen dulu Ini kapan Acara apa nih Ini adalah Acara Mendongeng On The Street Kita nyebutnya Dongeng Dot CFD Dongeng On The Street Di CFD Car Free Day Ini di radio bukan sih Iya Di RRI kita rutin Apa? Hafal Ini kita rutin mengisi cerita Dongeng Setiap minggu pagi Memang sudah ada programnya sendiri Sudah Alhamdulillah Kita sudah masuk tahun keempat Kalau ini di Sanggar Beberapa kali kita nerima tamu Baik dari Bandar Aceh Maupun di sekitar Malah ada yang ini Dari Perpusakan Nasional Balai Bahasa Nasional Yang tadi Nah Tadi ada ini ya Di Museum Tsunami Ini di acara kemarin Di peringatan Gempa dan Tsunami ya Betul Ini kita mengisi cerita Cerita Dengan Japan Project Betul ya Aceh Jepang Community Art Project Kalau boleh tahu Ini di saat tsunami Di gedung Museum Tsunami Itu tema Ceritanya apa? Sesuai dengan Tragedi tersebut Atau bagaimana? Iya Jadi kita ada relawan Yang berasal dari si Melu Dan kita dapat lagu-lagunya Dan kisah Apa ya Warisan Indah itu Yang sudah rutin mereka nyanyikan Pada saat-saat acara-acara besar Dan itu semua pesan-pesan Untuk penyelamatan diri Ketika kalau terjadi Gempa Apa yang harus dilakukan Kalau air sudut Dan sebagainya Dan seperti kita ketahui Waktu kejadian gempa Tahun 2004 silam Itu kan Sebenarnya titik gempa Di sekitar si Melu Betul Tetapi justru Di sana Selain tekstur Mungkin daerahnya Juga Termasuk Aktivitas warga Yang sudah aware Ketika air surut Mereka sudah langsung naik ke bukit Oh mereka sudah Sudah tahu ya Soalnya mereka juga ada Pesan ya Dari moyang mereka Betul Dan itu sering dinyanyikan Di acara-acara rutin mereka Lagunya gimana ya Pokoknya gini Ketika air surut Bisa Bisa bunda Nanti ya Saya tantang dia Oke Oke baik bunda Kita tandul ya bunda ya Teman-teman ya Pemirsa yang kemana Tetap di Aceh Jilo Kami akan segera kembali Kami akan segera kembali